Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Haklani, channel yang membahas seputar lawangan kerja untuk teman-teman semua, tak perlu bernama-nama Langsung saja kita ke PKB PT Faruna Tirta Frakasia adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa logistik Perusahaan ini berdiri pada tanggal 7 Mei 1947 PT Faruna Tirta Frakasia telah berdiri selama 75 tahun dengan pengalaman dan inovasi yang hingga ini dipercaya PT Faruna Tirta Frakasia menyediakan berbagai layanan yang ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa logistik Seperti project management, supply client management, export import logistik, oil dan gas logistik, dan logistik distributor Dikutip dari akun Instagram resmi PT Faruna Tirta Frakasia Yaitu PT underscore VTP Dikonfirmasikan saat ini sedang membuka lawangan kerja untuk teman-teman semua Selanjutnya teman-teman bisa ketik PT underscore VTP Kemudian teman-teman scroll ke bawah Lalu teman-teman bisa klik postingan yang ini Kemudian untuk posisi yang sedang dibuka yaitu Organization Development Staff Kualifikasinya pendidikan minimal sarjana ekonomi Akutansi, manajemen, psikologi, hukum, dan pendidikan lainnya yang relevan Fresh Graduate atau pengalaman kerja minimal 2 tahun Kemudian posisi yang kedua yaitu Tax Staff Pendidikannya minimal sarjana ekonomi Sarjana akutansi, manajemen, pertajakan, atau S2 MBA Magister Management, Magister Akutansi, Tax Management Fresh Graduate atau pengalaman kerja 2 tahun Kemudian untuk posisi Staff IT Pendidikannya minimal sarjana teknologi informasi, ilmu komputer, teknik elektro Kemudian S2, teknik informasi, dan magister ilmu komputer Fresh Graduate atau pengalaman kerja 2 tahun Kemudian untuk posisi Business Analyst Staff Pendidikannya minimal sarjana ekonomi, atau akutansi, atau manajemen, atau hukum, atau teknik Atau S2 MBA, magister manajemen, magister akutansi, atau magister teknik Fresh Graduate, atau pengalaman kerja 2 tahun Pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 9 September 2022, pukul 23.59 WIB Untuk pendaftarannya, teman-teman bisa salin link yang ada di sini Atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini Selanjutnya, teman-teman bisa pilih posisi yang ingin dilamar Kemudian nama lengkap Alamat tinggal teman-teman, kemudian nomor handphone yang aktif Lalu pilih jenis kelamin Kemudian teman-teman bisa upload KTP, upload NPWP, upload CV, dan upload ijazah terakhir Selanjutnya, teman-teman bisa isi pendidikan format terakhir teman-teman Contohnya, S1 Psikologi Universitas Indonesia Lalu, teman-teman bisa upload sertifikat khusus jika ada Kemudian, jika teman-teman mempunyai pengalaman Teman-teman bisa pilih yang ini Jika teman-teman masih lulusan baru Teman-teman bisa klik yang ini Untuk work experience Sebutkan dan jelaskan pengalaman kerja terakhir teman-teman Beserta tanggung jawab yang teman-teman pegang Formatnya tahun, perusahaan, jabatan, dan deskripsikan pekerjanya Lalu, alasan resign dari pekerja terakhir Kemudian, teman-teman bisa pilih status pernikahan Lalu, apakah teman-teman sudah melakukan Dipiti Faruna Tirta Prakasia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa Demikianlah pemberitahuan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!